P.S.S. Leman sempat deg-degan dalam laga melawan P.S.M. Bakasar, pada Kamis lalu. Di laga yang berakhir imbang dua-dua itu, Nemanja Kojic sempat mengalami cedera. Kontribusi juru gedor P.S.S. asal Serbia itu harus terhenti sebelum waktu pertandingan usai. Pada menit ke-64 Kojic digantikan oleh Fitra Ridwan ketika berhadapan dengan tuan rumah P.S.M. Bakasar. Terkait hal tersebut Muhammad Firman, selaku fisioterapis P.S.S. Leman, menjelaskan kondisi terkini Nemanja Kojic. Menurut Firman, di laga itu Kojic memang sempat mengalami masalah pada bagian pergelangan kakinya. Pada pertandingan kemarin Kojic ada keluhan nyeri pada engkelnya, setelah diagnosa mengalami engkel sprain drape 1. Namun, belakangan kondisi Kojic sudah semakin membaik. Pemain bertubuh jangkung itu kemungkinan bisa tampil di laga selanjutnya bersama P.S.S. Leman. Nemanja Kojic cukup bisa diandalkan di lini depan P.S.S. Leman musim ini. Pemain 31 tahun itu sejauh ini sudah mencetak 2 gol untuk pasukan Dejan Antonic. 2 gol itu dicetak Kojic masing-masing di laga, melawan Persik Bandung dan P.S.M. Makasar. Selain itu Timor X Timor pemain partisan itu juga sudah menyumbangkan 3 asis untuk P.S.S. Ketajaman Nemanja Kojic akan sangat dibutuhkan P.S.S. di laga selanjutnya. Apalagi dalam laga yang bakal berlangsung pada 22 November nanti, P.S.S. akan jumpa Pimpinan kelas men sementara BRI Liga 1, yakni Bayangkara FC Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami Terima kasih Terima kasih